Pemasuki masa PPKM level 3, sejumlah kawasan wisata di Jakarta mulai dibuka. Untuk mengendalikan mobilitas warga, diterapkan aturan ganjil genap setiap akhir pekan. Pada masa PPKM level 3, sejumlah destinasi wisata di Ibu Kota kembali dibuka. Kawasan Ancol merupakan salah satu tempat wisata yang buka. Sejumlah aturan pun diberlakukan bagi pengunjung yang akan berwisata ke lokasi ini. Yakni seluruh wisatawan dipastikan sudah vaksin minimal satu kali, masuk atau check-in melalui aplikasi peduli lindungi, serta aturan ganjil genap kendaraan. Penerapan ganjil genap kendaraan hanya berlaku pada hari Jumat hingga Minggu, mulai pukul 12 hingga 18 sore. Tidak ada tilang, karena kan ini anggota berjaga di pintu masuk. Jadi bagi yang mau drop off, silakan ya. Drop off, dia silakan. Jadi tidak masuk. Kemudian untuk sepeda motor juga masih belum berlaku, jadi hanya diberlakukan untuk kendaraan roda empat. Selain Ancol, penerapan sistem ganjil genap juga diberlakukan di pintu masuk kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Bagi kendaraan yang bernomor polisi tidak sesuai tanggal, tidak diperbolehkan masuk dan diminta putar balik. Salah satu pengendalian ganjil genap di kawasan wisata itu ada di Ancol yang dimulai sore hari ini. Di sana sudah ada Refika Sibarani yang akan melaporkan arus lalu dintas menuju kawasan wisata Ancol. Refika, penerapan ganjil genap di Ancol seperti apa? Ya, Latif benar bahwa pada hari ini merupakan hari pertama penerapan sistem ganjil genap di dua kawasan asus menuju tempat wisata. Salah satunya adalah asus menuju Taman Impian Jaya Ancol. Tepat saya melaporkan saat ini di mana pemberlakuan ganjil genap tadi sudah dimulai dari pukul 12 siang dan baru saja selesai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk penerapan ganjil genap ini, ini merupakan aturan dari Gubernur DKI Jakarta dalam masa perpanjangan PPKM Level 3 berbarengan dengan mulai dibukanya sejumlah tempat wisata dan memang hanya diterapkan pada jelang weekend yakni dari mulai hari Jumat, Sabtu hingga hari Minggu saja. Dan terkait suasana pada hari ini, Latif berdasarkan pantauan kami ketika kami tadi tiba pada sore hari, kami melihat memang cukup banyak kendaraan yang hendak melintas ke kawasan Ancol sehingga terbilang cukup banyak pula akhirnya kendaraan dengan plat tidak sesuai atau plat genap yang hendak melintasi kawasan Ancol. Namun pihak kepolisian yang berjaga tadi dibantu dengan dua pihak Ancol yang berjaga di tempat ini, ini langsung mensosialisasikan kepada para pengendara dengan plat tidak sesuai dan langsung menghadang untuk tidak dapat melintasi kawasan yang menuju ke Ancol. Latif? Oke, apakah mereka yang tidak sesuai nomornya, misalnya hari ini yang bernomor ganjil, kemudian dialihkan atau ditilang? Ya, Latif, sebenarnya memang untuk kawasan yang menuju ke Ancol, tepatnya yang memasuki pintu gerbang timur, ini tidak hanya untuk akses menuju Ancol saja, akan tetapi juga merupakan akses yang menuju ke Tolcawang. Sehingga tadi kami sempat berbincang begitu mewawancarai para pengendara yang tidak dengan plat sesuai yang hendak melintasi kawasan Ancol. Mereka mengatakan mereka memang terbiasa melintasi kawasan ini untuk beraktifitas sekalipun memang bukan menuju ke arah Ancol. Akan tetapi petugas yang berjaga ini dengan tegas untuk mensosialisasikan dan tidak mengizinkan para pengendara dengan plat tidak sesuai tersebut untuk melintasi kawasan Ancol dan dialihkan menuju ke sisi kanan, yakni ke arah Kemayoran atau nantinya dapat berputar balik ke arah Luit, Jakarta Utara. Sementara tadi ada pengecualian bagi masyarakat atau warga yang berdomisili atau bertempat tinggal di perumahan kawasan Ancol, ini tetap dapat melintasi kawasan ini. Refika, tadi Anda sebutkan bahwa masa atau durasi ganjil genap ini hanya pukul 12 siang sampai pukul 18. Berarti orang yang mau datang di bawah itu boleh masuk? Ya, sampai sejauh ini kami memang mendapatkan laporan dari pihak kepolisian yang berjaga penerapan pada hari pertama ini dimulai dari pukul 12 siang hingga 18 sore. Sementara tadi pagi ini tetap diperbolehkan begitu baik pelat genap maupun pelat ganjil untuk dapat melintasi kawasan Ancol. Ketika kami menanyakan terkait hal ini, pihak kepolisian mengatakan ini memang kebijakan dan memang aturan ini diberlakukan untuk membatasi begitu sehingga otomatis dari atas pukul 12 siang ini tidak ada lagi pengendara yang tidak sesuai dengan pelatnya yang bisa memasuki Ancol untuk akhirnya mengurangi mobilitas ataupun jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Ancol. Natif. Baik, Repika Sibarani melaporkan langsung dari pengendalian ganjil genap di kawasan wisata Ancol. Terima kasih. Dan pemirsa, ini adalah upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dengan membuka kawasan wisata. Tetapi karena pandemi masih terjadi, maka dilakukan pembatasan seperti ganjil genap yang berlaku di Ancol dan di Taman Mini. Bagaimana? Apakah ini merupakan oporia pembukaan kawasan wisata? Dan apa saja evaluasi yang harus dilakukan? Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan epidemiolog dari UGM Bayu Satria. Selamat malam, Bapak. Malam, Mas. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, pertimbangan untuk membuka kawasan wisata di daerah yang masih level 3 ini apa? Ya, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu, di mana mulai dilakukan uji coba pembukaan di tempat-tempat wisata dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan sedapat mungkin menghindari terjadinya luapan masa atau pengunjung yang masuk ke tempat-tempat wisata. Maka salah satunya diterapkan ganjil genap untuk kendaraan yang masuk. Masuk seperti di Ancol maupun ke puncak, ke kawasan puncak sudah dilakukan. Bahkan beberapa tempat tujuan wisata akhir pekan seperti Bandung juga diperlakukan hal yang sama. Ini memang cukup efektif untuk menekan animo masyarakat yang sekarang luar biasa tinggi setelah sekian lama berada di rumah. Tetapi tentu saja kita juga harus sangat berhati-hati untuk membuka aktivitas ini agar jangan sampai terjadi klaster penularan baru sehingga terjadi lonjakan kasus. Rasanya kalau melihat angka penularan harian yang sudah cukup rendah sekarang, kita bisa cukup senang tetapi sekali lagi tidak bisa jumawa dan tetap harus pas pada bahwa protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru hidup bersama COVID ini benar-benar kita laksanakan dengan konsisten. Mas Bayu, tadi kata Pak Heri karena sudah terkontrol maka kita boleh membuka pelan-pelan kawasan wisata walaupun dengan aturan yang sangat ketat. Evaluasi Anda supaya kemudian ini tidak menjadi klaster baru seperti apa? Iya, jadi kalau kita bicara pembukaan tempat wisata itu kan hubungannya kerap dengan pencegahan supaya tidak ada penularan di tempat wisatanya. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan screen screening dan orang-orang yang datang itu memang harus yang risikonya rendah. Nah, risiko rendah itu kalau dari pemerintah kan mereka memanfaatkan aplikasi bedilu lindungi. Jadi kalau masuk harus scan dulu. Nah, tapi yang belum terlihat adalah apa yang dilakukan ketika di tempat wisata itu ternyata yang scan keluarnya barcode-nya hitam atau menunjukkan bahwa dia kontak kerat. Itu kan yang harus, itu yang perlu ditambahkan lagi. Karena sementara ini kalau saya lihat dari rilis pemerintah itu juga sementara ini menunjukkan walau barcode hijau boleh masuk tapi tidak ada keterangan bahwa kalau apa yang harus dilakukan di tempat wisata kalau misalnya ternyata mereka tidak sengaja menemukan orang yang berisiko tinggi yaitu mereka yang kontak kerat atau hasil di secara positif itu sudah keluar. Nah, itu yang harus ditekankan juga. Dan kalau tidak ada langkah yang seperti itu, bisa menjadi penularan malah di sana. Mas Bayu, apa yang Anda khawatirkan? Apakah Anda merasa bahwa dengan screening menggunakan aplikasi bedilu lindungi itu tidak menjamin bahwa orang yang masuk ke kawasan wisata itu bukan orang yang terpapar? Kalau kita menggunakan aplikasi bedilu lindungi melihatnya dari status vaksinasinya dan apakah mereka pernah kontak dengan yang PCR positif. Nah, itu kan tapi status bedilu lindungi ini juga disebutkan kalau ketika satelikat vaksin tidak ada, harus bisa nunjukin surat atau jika belum bisa divaksin, menjaga hasil PCR positif. Nah, yang hal-hal seperti ini yang di luar itu memang ada standarnya dan kalau ternyata terbukti, mereka yang nyekan itu kok ya pasnya menunjukkan bahwa mereka adalah kontak kerat. Itu kan berarti harus ada komunikasi dari tempat wisata kepada pengunjung juga dengan proses masuk ke Dinas Kesehatan terkait. Orang ini harus dilacak, harus masuk dalam pengawasan. Karena kan kemarin juga pemerintah menyebutkan ada beberapa, ada, saya lupa angkanya itu ada beberapa ribu orang itu yang ternyata statusnya itu hitam gitu. Harusnya tidak boleh keluar. Karena ada kontak kerat, harus isolasi, ternyata malah sempat berkunjung ke proses publik walaupun tidak jadi masuk. Nah, itu kan yang jadi catatan juga. Mas Heri, kontrol apa yang bisa dilakukan di tempat wisata selain dengan penunjukan aplikasi peduli lindungi yang hanya merupakan bukti orang vaksinasi, tapi kemudian menjamin orang bahwa yang datang ke sana semuanya tidak terpapar COVID? Ya, pertama memang semua yang masuk ke tempat wisata itu adalah mereka yang sehat. Saya rasa ini sebuah modal awal. Kemudian yang kedua, ketika berada di dalam itu pengawasan terhadap protokol kesehatan itu juga dilakukan. Itulah kenapa kemudian Satgas telah membentuk Satgas Prokes ya di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat publik yang lain yang harus dibentuk oleh pengelola. Ini apa yang dimaksudkan? Ini dimaksudkan ya tadi selain untuk melakukan pengawasan, mereka juga bisa melakukan dukungan perawatan jika tadi seperti yang disampaikan ada beberapa orang yang ternyata statusnya hitam. Mereka kontak erat atau bahkan mereka adalah pasien positif yang tanpa gejala tetapi tetap memaksakan untuk pepergian misalnya. Nah ini sudah dibicarakan bagaimana mereka yang hitam ini untuk kemudian dibawa atau dibawa ke pusat-pusat isolasi terpusat ya yang disediakan oleh pemerintah kalau kemudian dia tidak bisa memastikan diri bahwa dia melakukan isolasi mandiri. Tentu saja mas yang positif itu pasti tahu bahwa dia positif karena diketahuinya dia sedang menjalani tes PCR. Jadi sebenarnya dia ini adalah orang yang abai terhadap kepositifannya dia dan dia tidak sadar bahwa itu akan membahayakan orang lain. Jadi kemungkinan ini mereka juga bisa dipaksa untuk diisolasi terpusat sampai kemudian dia benar-benar negatif atau hasil PCR berikutnya dia sudah tidak positif lagi. Demikian. Oke. Tadi disinggung oleh Mas Heri ini Mas Bayu bahwa ada orang-orang yang berstatus hitam bisa berjalan-jalan. Ini kemudian bagaimana kita tidak kemudian nanti terjadi juga ini di tempat-tempat wisata? Ya, kalau terkait dengan tadi itu berarti kan pengawasan isolasinya memang kita memang kurangan SDM di sana. Jadi kita tidak bisa memastikan semua orang yang positif itu harus isolasi terpusat karena mereka yang memutuskan untuk isolasi mandiri itu juga kalau tidak ada yang mengawasi day to day atau hari perharinya itu mereka rawan untuk keluar memang. Nah ini tugasnya dari satgas di, harusnya satgas di lingkungan yang lebih kecil lagi yaitu satgas desa atau pelurahan itu yang saya harusnya memastikan bahwa oh tempat saya ada orang yang positif tempatnya di sini aja, ini bapak ini, 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 nah itu dia saya harusnya membantu dengan memastikan bahwa orang itu tidak kemana-mana kayak mungkin ya sehari sekali sambil jalan, puter gitu, oh orangnya ada di rumah nah itu salah satu yang bisa dilakukan namun tentu saja tidak bisa sempurna karena ya, masalah di Indonesia adalah jumlahnya yang luas jadi pengawasan memang agak susah dilakukan di Indonesia untuk secara menyeluruh dan salah satunya bagi dengan penulis lindungi itu harapannya mereka yang nekat ke tempat publik itu akan ketahuan dan bisa ditangkap. Saya ke Mas Heri kembali, Mas Heri, sekolah sudah dibuka kemudian kantor-kantor juga sudah mulai aktif sekarang wisata juga diperbolehkan bagaimana kemudian untuk menghindari di masyarakat ada anggapan euforia bahwa COVID ini sudah akan berakhir Ya, saya rasa euforia memang sudah terjadi Bang Latif, selama ini dengan masyarakat sudah seperti biasa tetapi selalu kita ingatkan dan kemudian kita susun standar prosedurnya bagaimana kemudian protokol kesehatan itu bisa dijalankan benar yang dikatakan Pak Bayu tadi kalau orang-orang yang positif, yang tetap berkeliaran ini adalah mereka yang sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain nah kalau ini kita bisa lakukan kita saat ini punya posko di tingkat desa kemudian di RTRW juga masih berjalan selama ini laporannya juga aktif rasanya itu bisa dimanfaatkan lagi untuk memperketat pengawasan tadi agar jangan sampai mereka yang positif itu bisa leluasa untuk bepergian kemudian ada screening ya penyaringan kalau mereka ke tempat publik mereka akan terdeteksi nah itu sedapat mungkin kalau mereka tetap bisa tetap di rumah tentu ini akan lebih baik karena kita juga tidak tahu kalau dia tidak di screening bisa saja dia sudah berinteraksi dengan orang lain jadi rasanya momentum penurunan penularan harian sekarang yang cukup rendah positivity rate yang sudah di bawah 4% bahkan itu harus benar-benar dijaga secara bersama-sama jadi tidak bisa diaptekan begitu saja atau kemudian hanya mengharapkan pemerintah melakukan sesuatu karena kalau masyarakat juga tidak terlibat secara aktif sebagai subjek dalam penanggulangan pandemi ini maka semua yang kita lakukan bisa kembali ke titik nol lagi oke masyarakat harus aktif mas Bayu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya kemudian tidak terjadi oforia dan menjadi klaster wisata nantinya ya kalau seperti itu memang kita harus mengkomunikasikan bahwa masyarakat yang mau ke tempat wisata kalau memang sudah diperbolehkan oleh pemerintah mereka harus sadar bahwa mereka harus tetap melakukan 5M walaupun sudah vaksin dan kita juga komunikasikan bahwa kalau mereka tidak melakukan 5M tetap jadi penularan ya risikonya ditutup lagi mereka kan jadi tidak bisa ke tempat wisata lagi tidak bisa ke tempat publik lagi nah kita tekankan seperti itu bahwa kalau mereka bisa bekerjasama dan tetap melakukan disitin 5M walaupun ke tempat publik tujuannya tetap bisa terjaga tidak tinggi tidak naik tenderung-turun kemudian aktivitas tempat publik bisa dibuka itu kan artinya masyarakat juga akan terbantu dengan itu dan kalau mereka tidak mau disitin ya jadi terjadinya kalau ada klaster naik otomatisnya ditutup lagi yang rugi juga salah satunya masyarakat juga oke kita semua harus tetap waspada untuk menjaga tidak terjadi pelonjakan kasus lagi mas Bayu dari UGM dan mas Heri dari Satgas terima kasih sudah berbagi di Ainus Room selamat malam ya itu tadi perbincangan kita terkait dengan pembukaan kawasan wisata walaupun ada pengetatan mobilitas dengan aturan ganjil genap apakah aturan ganjil genap ini juga terjadi di kawasan puncak yang merupakan destinasi wisata yang selalu ramai di akhir pekan disana ada rekan kami Wildan Hidayat Wildan bagaimana kawasan puncak menjelang akhir pekan ini ya baik Latif dan juga Pemiasa pada malam hari ini jelang akhir pekan di kawasan wisata puncak seperti terlihat di belakang saya ini bahwa arus lalu lintas dari sejumlah wilayah baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bogor nampak seperti terlihat masih ramai lancar namun demikian tadi sempat terjadi adanya penyekatan di cekpoin Simpang Gadok yang di belakang saya ini oleh sejumlah petugas dari gabungan Satgas COVID-19 Latif demikian penyekatan itu apa yang dilakukan oleh petugas disana apakah ada ganjil genap atau memeriksa surat vaksin atau bagaimana? ya sehubungan dengan adanya ganjil genap yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor maka dari itu apat gabungan Satgas COVID-19 melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan melihat dari yang pernah terjadi pada pekan lalu bahwa banyak kendaraan yang melakukan kebohongan yaitu dengan melakukan plat nomor palsu demikian Latif oke selain dengan menggunakan nomor palsu pekan lalu ada juga kasus di puncak menggunakan ambulans untuk bisa berwisata bagaimana para petugas disana mengontrol supaya masyarakat tidak memalsukan kendaraan tersebut? ya baik Latif aparat gabungan dari Satp Lantas, Palas Bogor Satp OPP, juga TNI yang ada di kawasan wisata puncak ini melakukan pengecekan baik dari surat-surat kendaraan dan juga plat nomor yang dikenakan oleh oleh petugas yang setengah melakukan di wilayah puncak ini demikian Latif oke jadi ganjil genap ini diberlakukan mulai kapan saja? ya ganjil genap ini diberlakukan sejak 3 pekan lalu dan hari ini adalah pekan ketiga untuk dilakukannya ganjil genap dan dilakukan setiap Jumat sore hingga hari Minggu sore demikian Latif pukul berapa sampai pukul berapa? biar nanti teman-teman yang mau berwisata ke puncak bisa tahu tentang aturan ini ya aturan ganjil genap ini diberlakukan dari selama 24 jam Latif oke jadi mau pulang jam berapapun harus tetap mematuhi aturan ganjil genap di mana saja pos penyekatannya? dari bawah itu di Simpang Gadok kalau dari arah Bandung menuju puncak di mana? ya ada beberapa titik yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu di exit sentul di Ciawi, Simpang Gadok pasir angin dan beberapa checkpoint yang ada di wilayah Ciawi ini demikian Latif exit sentul juga dijaga untuk menghindari orang masuk menuju puncak atau menuju kawasan wisata di luar Bogor? ya untuk menghindari macet di kawasan puncak dan sekitarnya demikian oke baik Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan puncak Jawa Barat terima kasih tiga orang tewas karena miras oplosan satu diantaranya gadis remaja kami hadirkan informasinya usai jeda sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati